Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid dari kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan bercerita tentang sejarah Facebook. Awal mula hidup Mark Zuckerberg. Seperti yang kita tahu, Mark Zuckerberg itu adalah penemu dari Facebook. Mark Zuckerberg sendiri lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di kawasan Doves Ferry, New York, Amerika Serikat. Ayah Mark mempunyai profesi sebagai dokter gigi dan ibunya adalah psikolog. Dari sejak dia muda, dia mempunyai banyak prestasi akademik, maupun itu matematika, sains, maupun komputer. Karena prestasi-prestasi yang dia dapat pas kecil, tidak heran Mark Zuckerberg bisa masuk universitas papan atas seperti Universitas Harvard. Nah di Harvard ini, dia bertemu seseorang yang bernama Eduardo Safarin yang nantinya akan menjadi teman baik Mark Zuckerberg. Eduardo Safarin ini untuk segera dari info adalah teman asramanya Mark Zuckerberg. Mereka satu asrama. Munculnya ide. Ide Facebook sendiri berasal dari atlet kayak kembar dari Universitas Harvard yang bernama Winklevoss Bersaudara. Winklevoss Bersaudara ini aslinya adalah pencetus ide dan mereka itu aslinya pengen membuat media sosial di mana orang-orang bisa berinteraksi satu sama lain. Tetapi karena mereka tidak tahu apa-apa soal coding, yaitu wajar karena mereka itu orang atlet gitu. Mereka meminta tolong Mark Zuckerberg untuk membuat media sosial. Nah media sosial itu rencananya ingin dibentuk Mark Zuckerberg bersama Winklevoss Bersaudara. Setelah kembali ke asrama, Mark memberitahu ide ini ke Eduardo dan Eduardo pun membuat coding-kodingnya tanpa tahu kalau itu sebenarnya adalah ide Winklevoss Bersaudara. Nah mereka itu awalnya membuat website kecil, website kecil untuk sekitaran Harvard, lama-lama menjadi besar. Jadi universitas-universitas lain juga dapat tuh Facebook. Nah terus akan menyebar lagi menjadi website yang diakses di seluruh dunia gitu, makin besar-makin besar. Nah munculnya konflik pertama. Nah ini konflik pertama itu muncul gara-gara Winklevoss Bersaudara menyadari bahwa website yang mulai populer ini, website yang mulai trend ini sebenarnya adalah ide mereka yang dicuri oleh Mark Zuckerberg. Nah sehingga mereka mulai mengumpulkan banyak-banyak data dan bahan argumen serta bukti agar nanti bisa menuntut Mark Zuckerberg di pengadilan. Nah ini aslinya itu diawali oleh Eduardo Saverin. Eduardo Saverin ini mempunyai 31 persen kepemilikan dari Facebook. Nah tapi tiba-tiba dia pun menyadari bahwa uang yang dia terima makin lama makin sedikit. Nah pas dia cek lagi, ternyata sahamnya udah tinggal 9 persen. Berarti ini sahamnya dijual-jualin sama Mark Zuckerberg entah uangnya untuk apa dan uangnya juga diambil-ambilin sama Mark Zuckerberg. Serta nama Eduardo Saverin dari co-founder Facebook itu dihapus oleh Mark Zuckerberg. Jadi dulu tuh tulisannya cuma Facebook terus foundernya Mark Zuckerberg sendiri. Itu menandakan bahwa dia ingin mengeluarkan Eduardo Saverin dari Facebook. Menyingkirkan Eduardo Saverin dari Facebook. Sidang untuk memperbutkan Facebook. Nah sidang ini diikuti oleh 4 pihak ya. Yang satu adalah pihak Eduardo Saverin yang minta kalau sahamnya balik dan namanya dibalikin lagi jadi co-founder Facebook. Yang kedua itu ya pihak yang dituntut Mike Zuckerberg. Yang ketiga adalah Winklevoss bersaudara yang pengen Mike Zuckerberg itu ganti rugi karena udah ngambil idenya. Hasil dari sidang. Ya hasil dari sidang ini bisa dibilang menguntungkan bagi tiga pihak ya. Karena Mark Zuckerberg ya masih memiliki Facebook. Eduardo Saverin itu sahamnya balik lagi. Dia mendapat sahamnya kembali 31% dan namanya ditetapkan lagi menjadi co-founder Facebook. Sementara Winklevoss bersaudara mendapatkan 20 juta dolar cash dan 65 juta dolar dalam bentuk saham kepemilikan Facebook. Nah dari 20 juta cash tadi, 13 juta dipakai untuk investasi Bitcoin untuk masa depan gitu. Dan bisa kita lihat sekarang Bitcoin harganya makin naik dan mereka itu dibilang-bilang sebagai the first Bitcoin billionaire. Jadi miliarder pertama dari Bitcoin. Atau ya miliarder kayak gitulah, triliarder mungkin. Nasib Mark Zuckerberg dan Facebook. Seperti kita tahu Mark Zuckerberg sekarang menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Dan Facebook juga menjadi salah satu media sosial paling populer dan paling banyak dipakai di dunia. Jadi makanya tadi saya bilang itu kayak win-win solution gitu loh. Jadi tiga pihak, tiga-tiganya dapat menang gitu. Ya mungkin segini aja soal cerita sejarah saya. Kalau banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.